Tim Rescue BPBD berusaha menurunkan 4 ular cincin emas dari atas pohon kelapa. Ular diketahui saat warga hentak membatik buah kelapa yang berada di persawahan. Warga Pekon Ganjaran digegerkan ditemukan koloni ular berbisa di atas pohon kelapa area persawahan di Pekon Ganjaran Kejamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewilampung. Awalnya ular diketahui saat akan menyerang seorang warga yang hendak membatik buah kelapa yang berada di persawahan tersebut, sehingga warga langsung melaporkan ke pihak damkar setempat. Empat petugas Animal Rescue BPBD akhirnya berhasil menjedakan satu persatu ular yang mulanya diketahui hanya dua ekor, namun ternyata di pohon kelapa lainnya juga terdapat dua indukan ular cincin emas. Berdasarkan video yang beredar, penjinakan dan evakuasi ular cincin emas tergolong dramatis. Pasalnya petugas harus memanjat pohon kelapa guna mendekat ular sehingga akhirnya dapat ditarik di jatuhkan ke tanah. Pada saat pemiliknya akan mengambil pohon buah kelapa tersebut menyerang si warga tersebut, jadi ya cukup dramatis. Ternyata ditemukan dua ekor induan dan dua ekor anahan. Butuh perjuangan memang, tapi satu kendala yang berarti tidak ada. Ular cincin, masyarakat biasanya menyebut dengan ular tali wongso, merupakan ular berbisa sedang. Dari Pringsewu, Lampung, Indra Siregar, INews, melaporkan.